Intro Selamat malam Pemirsa Adam menyaksikan presisi update pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Pripta Faisal Rido Menjelang kedatangan Paus Franciscus dan pelaksanaan Indonesia International Sustainability Forum 2024, Polri menggelar latihan praoperasi Triberata Jaya 2024 di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Rabu pagi Latihan praoperasi ini dilakukan untuk menyamakan pola pikir dan pola tindak, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan personil Polri Yang bertugas dalam pengamanan kunjungan Paus Franciscus dan event kegiatan internasional Sustainability Forum atau ISF 2024 Terdapat beberapa hal yang dibahas dalam lat praops ini yakni upaya deteksi dini perkiraan kerawanan menjelang dan selama operasi hingga pengendalian arus lalu lintas Operasi Triberata Jaya 2024 akan berlangsung dari tanggal 2 September hingga 7 September mendatang Karo PID Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Cahyono Saputra selaku Kasatgas Humas Operasi Triberata Jaya 2024 Mengatakan Polri mengerahkan 4.730 personil yang terdiri dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya Satgas Preventif, Satgas Warlo Lakhir, Satgas Tindak, Satgas Gakum, Satgas Anti-Teror, Satgas Humas, dan Satgas Ban-Op Total keseluruhan personil Polri yang terlibat dalam operasi Triberata Jaya 2020 yaitu sebanyak 4.730 personil yang terdiri dari 1.210 personil dari Mabes Polri dan 3.520 personil dari Polda Metro Jaya Akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 6 September 2024 Yang mana acaranya puncaknya yaitu Misa Suci di Stadion Gelora Bung Karno Sedangkan pelaksanaan Event International Sustainability Forum ISF 2024 Akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 6 September 2024 Yang diberlokasi di JCC Jakarta Sekian Presisi Update kali ini Terima kasih atas perhatian Anda dan Salam Presisi Terima kasih atas perhatian Anda